Intro Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Tidak terasa sudah satu minggu lagi waktu berlalu dan saatnya Tiongkok Ni Hao kembali hadir dengan informasi terbaru dan menarik seputar Tiongkok bersama saya Andy Chiu. Kita mulai dengan berita pertama. Menurut sebuah buku putih yang dirilis oleh Kantor Informasi Dewan Negara Tiongkok pada hari Selasa 10 Oktober 2023, nilai kumulatif impor dan ekspor antara Tiongkok dan negara-negara yang berpartisipasi dalam Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Initiative BRI mencapai 19,1 triliun dolar AS atau sekitar 300 ribu triliun rupiah dari tahun 2013 hingga 2022. Buku putih berjudul Prakarsa Sabuk dan Jalan Pilar Utama Komunitas Global Masa Depan Bersama itu mengatakan bahwa BRI telah menjadi platform terbesar di dunia untuk kerjasama internasional dengan cakupan terluas di dunia. Buku itu juga mengatakan bahwa memfasilitasi perdagangan dan investasi tetap menjadi tugas utama dalam membangun BRI. Negara-negara yang berpartisipasi telah bekerja keras untuk mempromosikan liberalisasi dan fasilitasi perdagangan dan investasi, menghilangkan hambatan investasi dan perdagangan serta meningkatkan lingkungan bisnis di kawasan tersebut dan di negara-negara terkait. Berbagai upaya juga telah dilakukan untuk membangun zona perdagangan bebas, memperluas area perdagangan, memperbaiki struktur perdagangan, memperluas area investasi bersama dan kerjasama industri. BRI pun telah membangun sistem perdagangan yang lebih seimbang, setara dan berkelanjutan dan mengembangkan hubungan ekonomi dan perdagangan yang saling menguntungkan untuk membuat kue kerjasama menjadi lebih besar. maka kepada saya, Buku putih tersebut juga mengatakan bahwa BRI membuka jalan menuju pembangunan dan kemakmuran bersama dengan mengadvokasi kerjasama yang saling menguntungkan, integrasi ekonomi, dan pembangunan yang saling terhubung. Salah satunya yang menjadi sorotan adalah kontribusinya dalam mendorong konektivitas menyeluruh, termasuk koordinasi kebijakan, konektivitas infrastruktur, integrasi keuangan, dan hubungan antar masyarakat yang lebih erat. Menurut Buku putih itu, selama dekade terakhir, Tiongkok telah membentuk lebih dari 20 platform kerjasama multilateral di bawah BRI di berbagai bidang seperti energi, perpajakan, keuangan, dan pembangunan hijau. Negara-negara BRI juga telah memperdalam kerjasama tidak hanya di industri tradisional, tetapi juga di industri baru yang sedang berkembang seperti ekonomi digital dan kendaraan energi baru. Tahun 2023 menandai ulang tahun ke-10 proposal BRI. Selama dekade terakhir, Tiongkok telah menandatangani dokumen kerjasama BRI dengan lebih dari 150 negara dan lebih dari 30 organisasi internasional. Presiden Argentina, Alberto Fernandez, memuji hubungan negaranya yang semakin erat dengan Tiongkok setelah bergabung dengan Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Belt and Road Inisiatif BRI. Ia pun menekankan pentingnya pendekatan multilateral untuk pembangunan global. Pertama kali diusulkan oleh Tiongkok pada tahun 2013, BRI dipandang sebagai kebangkitan modern dari rute perdagangan jalur sutra kuno yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika dan telah meletakkan dasar bagi sejumlah proyek infrastruktur utama di antara negara-negara mitra selama dekade terakhir. Tidak lama setelah Argentina secara resmi bergabung dengan BRI tahun lalu, Argentina menandatangani sebuah rencana kerjasama dengan Tiongkok bertepatan dengan peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara kedua belah pihak. Perjanjian ini mencakup berbagai bidang termasuk infrastruktur, pendidikan, pariwisata, olahraga, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan. Fernandes, yang dijadwalkan untuk menghadiri Bell and Road Forum for International Cooperation ketiga yang akan diselenggarakan di Beijing akhir bulan ini, mengatakan bahwa ia memiliki harapan yang tinggi untuk acara tersebut. Fernandes menambahkan bahwa Tiongkok telah melakukan yang telah muncul sebagai pemimpin global dalam mendorong multilateralisme, sebuah konsep yang menurutnya sangat penting dalam membantu memajukan pembangunan. Para dokter Tiongkok yang tergabung dalam misi bantuan di Afrika telah gigih dalam upaya mereka untuk menyelamatkan nyawa, mengobati penyakit, menjalin persahabatan, dan mempromosikan niat baik di benua tersebut selama enam dekade terakhir. Mereka juga telah berkontribusi pada tujuan mulia untuk membangun komunitas kesehatan global untuk semua. Pada tanggal 6 April 1963, tim medis pertama Tiongkok diberangkatkan dari Beijing ke Al-Zazair. Sejak saat itu, gelombang demi gelombang dokter Tiongkok telah bekerja di Afrika, menawarkan bantuan medis dan layanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Selama enam dekade terakhir, Tiongkok telah mengirimkan tim medis yang terdiri dari 30 ribu anggota ke 76 negara di wilayah di lima benua, memberikan 290 juta diagnosa dan perawatan bagi masyarakat setempat. Republik Kongo adalah salah satu negara yang paling tidak berkembang di benua Afrika. Di pinggiran barat ibu kotanya, Brazzaville berdiri rumah sakit persahabatan Tiongkok Republik Kongo yang dibangun dengan bantuan Tiongkok. Selama dekade terakhir, rumah sakit ini telah menjadi salah satu rumah sakit paling populer di negara tersebut. Rumah sakit persahabatan Tiongkok Kongo juga telah menjadi contoh nyata dari jalur sutra kesehatan yang dibangun bersama oleh Tiongkok dan Republik Kongo. Di Brazzaville, dokter-dokter Tiongkok sangat dihormati karena profesionalisme mereka. Di sebelah utara Republik Kongo terdapat Republik Afrika Tengah, negara miskin dan bergejolak yang terletak di pedalaman Afrika. Di sana juga berdiri rumah sakit persahabatan Bangui yang dihuni oleh sebuah tim medis dari Provinsi Cecang, Tiongkok Timur untuk membantu masyarakat setempat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiongkok dan Thailand, saat ini banyak orang Thailand, terutama generasi muda, dapat berbicara dalam bahasa Mandarin dan hampir dengan lancar beralih di antara tiga bahasa saat mengobrol. Data resmi menunjukkan bahwa ada 17 institut konfusius di Thailand. Pada satu titik, ada lebih dari 2.000 guru dan sukarelawan Tiongkok yang mengajar kursus budaya Tiongkok di Thailand. Di antara berbagai kursus yang ada, terdapat Tai Chi, seni bela diri internal Tiongkok yang dipraktikan untuk pertahanan diri dan kesehatan, yang diajarkan oleh Chang Chu Xiong, seorang warga Thailand yang berasal dari Tiongkok. Chang, generasi ke-6 penerus yang style Tai Chi, saat ini menjabat sebagai direktur di Institut Konfusius Jalur Sutra Maritim di Thailand. Instruksinya yang berdedikasi telah membantu para siswa Thailand untuk menemukan manfaat fisik dan spiritual dari seni bela diri tersebut. Pemain alat musik tradisional Tiongkok yang terkenal, Li Yang, juga mengajar alat musik tradisional di pusat pelatihan budaya Tiongkok tersebut. Dia datang ke Bangkok pada tahun 1990-an. Pada tahun 2000, dia bahkan menerima seorang murid terkenal, yaitu Putri Chu Lapron dari Thailand. Pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita dalam Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Pepatah Tiongkok mengatakan, Yang artinya, hidup sampai tua, belajar sampai tua. Mari kita terus berkarya pengetahuan kita melalui informasi aktual seputar Tiongkok dalam Tiongkok Ni Hao. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Chiu Leifeng, saya Andi Chiu. Chiu Taja,健康,平安, jai hui. Sampai jumpa. Terima kasih atas atas atas.